Beli tanah virtual bisa dapat keuntungan. Gimana ya caranya? Indodax Academy Glossary Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas apa itu Decentraland. Decentraland adalah salah satu platform virtual reality terpopuler yang berjalan di atas jaringan blockchain Ethereum. Dengan kehadirannya, Decentraland ini dapat membantu penggunanya untuk membuat dan memonetisasi konten dan aplikasi lho. Di dunia virtual milik Decentraland ini, pengguna dapat membeli sebidang tanah yang nantinya dapat mereka jalankan, bangun, dan bahkan dikomersialkan dengan cara menyewakannya. Nah, setiap item atau sebidang tanah pada Decentraland ini merupakan non-fungible token atau NFT. Untuk mengingatkan kalian tentang apa itu non-fungible token, tonton videonya di sini ya. Kembali pada Decentraland yang diciptakan pada tahun 2017 oleh Ariel Melich dan Esteban Ordano, Decentraland ini memiliki dua token lho. Yaitu LAN dan mana. Sebagai token ERC-721, LAN merupakan non-fungible token atau NFT, yang berarti setiap tokennya adalah unik. Tetapi, jangan sampai tertukar ya. Sebab, setiap sebidang tanah yang dibeli oleh pemain di dalam game ini juga disebut sebagai LAN. Selain itu, karena menggunakan sistem blockchain, setiap detail tanah virtual tertentu juga disimpan di dalam sistem dan dapat dilacak. Hingga video ini dibuat, dalam dunia Decentraland sudah terdapat 90.601 petak LAN, yang dikelompokkan menjadi LAN, Estates atau Komplek yang merupakan penggabungan beberapa LAN, Distrik yang berupa kumpulan LAN dengan tema yang sama, dan Plaza. Oh iya, tahukah kalian? Pada Januari 2021 lalu, Aetheria bertema Cyberpunk menjadi distrik terbesar di Decentraland yang terdiri dari total 8.008 LAN lho. Sekarang, kita masuk ke token Decentraland kedua, yaitu MANA. Berbeda dengan LAN, MANA adalah token ERC-20. Hal ini menjadikan token MANA ideal untuk digunakan sebagai alat transaksi pada ekosistem Decentraland. Terlebih lagi, pemegang MANA juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan platform lho. Kalau sebelumnya kalian sudah pernah nonton video Sandbox, kalian pasti tahu baik Decentraland atau Decentbox sudah sepenuhnya terdesentralisasi. Artinya, tidak ada entitas terpusat yang mengendalikan atau mengatur kedua platform tersebut. Namun, bedanya Decentraland berusia lebih tua dibandingkan dengan Decentbox, alias sudah lebih lama di industri metaverse. Decentraland juga membantu memudahkan para developer, individu, dan bisnis untuk memulai beberapa kegiatan. Di antaranya, bersosialisasi dengan para pengguna Decentraland dari manapun secara virtual, hingga dapat membeli properti dengan token MANA dengan desain landscape kalian. Selain itu, kalian juga bisa mengunjungi events.decentraland.org untuk mencari tahu acara atau event apa saja yang sedang diselenggarakan di Decentraland. Hingga video ini dibuat, sudah terdapat sekitar 1,8 miliar MANA yang telah beredar di dunia, dan diprediksi akan mencapai sekitar 2,1 miliar MANA. Untuk itu, Indodax hadir sebagai tempat para trader atau developers yang ingin memiliki MANA secara mudah dan cepat. Ingin memiliki MANA? Yuk beli sekarang di indodax.com Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Indodax ya. See ya! Terima kasih telah menonton!